Kita ke informasi selanjutnya, kado istimewa. Ternyata tidak hanya datang dari sektor ekonomi dan juga investasi bagi Indonesia, namun juga mampir ke sektor pendidikan Indonesia. Lembaga Pemeringkatan International Quakerly Sement, QS World University Ranking 2017-2018, merilis 500 universitas terbaik di dunia. Metodologi yang digunakan QS adalah 4 bidang, yaitu penelitian, kemudian pengajaran, ketenaga kerjaan, dan juga internasionalisasi berdasarkan 6 indikator pencapaian. Dan hasilnya, buat Anda mungkin Anda salah satu sifitas akademikanya, posisi Universitas Indonesia melesat naik 48 peringkat langsung, sekaligus kembali bertengger sebagai universitas terbaik di Indonesia 6 tahun berturut-turut. Lantas universitas mana saja pembentuk sumber daya manusia berpendidikan terbaik di dunia, dan tentu saja di Indonesia. Universitas top 2017, saya ulas sebilengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama kalau berbicara universitas, kita bicara dulu tentang bagaimana dengan dunia. Tapi bila kita melihat bagaimana dunia juga membuat sebuah barometer, bagaimana universitas-universitas terbaik, perlu juga saya sampaikan bagaimana indikator, ada 6 pencapaian indikator yang memang dilihat oleh QS. Yang pertama kita lihat bahwa memang ada sisi akademik reputation 40%, jadi akademik reputation itu memperoleh nilai 4, ataupun juga porsinya sekitar 40%, ini berkaitan dengan unsur akademik keseluruhan. Lalu employer reputation, employer reputation itu ada sekitar 10% terhadap total penilaian, dan kemudian ada student to faculty ratio sekitar 20%, dan hal ini berkaitan dengan jumlah pengajar, kemudian juga jumlah pendidik, favorit enggak, kalau kita biasanya ikut SMPTN kan biasanya berapa banyak yang berminat ke universitas tersebut, itu juga menjadi salah satu barometer. Kemudian kita lihat juga, ada citation per faculty, ini merupakan, ataupun juga berkontribusi sekitar 20%, ini adalah terkait dengan jumlah kutipan ya, ataupun juga citation dan jangan lupa ada publikasi ilmiah, kemudian bagaimana dampak penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika, perusahaan tersebut dampaknya bagi masyarakat, bagi kehidupan itu seperti apa, itu memperoleh porsi 20%, kemudian international faculty ratio dan international student ratio, itu masing-masing sekitar 5%. Jadi seberapa besar perusahaan tersebut menampung mahasiswa, mahasiswi dari berbagai negara, itu juga penting. Dan itu totalnya nanti akan dijumlahkan, sehingga diperolehlah universitas top di dunia, versi QS, dan juga kami CNN Indonesia Business mengkombinasikannya dengan Unirank, ataupun World Top University di dunia, dan didapatkan tidak terlalu jauh berbeda. Kita lihat yang berada pada posisi pertama, selalu saja top 3, selalu mereka-mereka saja. Yang pertama adalah Massachusetts Institute of Technology, dengan posisi pertama pada tahun 2017-2018. Kita lihat ini berada di Cambridge ya, dan berapa harganya, harga kalau kita mau sekolah di sana, secara rata-rata setiap tahun, meskipun dalam keterangan resminya, dikatakan tiap fakultas, ataupun tiap jurusan nanti beda-beda, tapi secara rata-rata dijumlahkan, per tahun kita perlu mengeluarkan dana 266 juta rupiah, bila dirupiahkan. Dan ini belum termasuk, misalnya kita kalau misalnya sekolah di MIT, kita butuh flat, ataupun kita butuh ruangan untuk kita tinggal, kemudian butuh biaya akomodasi, kemudian external cost yang lain, kalau ada tugas ini, itu, ini, itu, itu tuh nggak masuk, jadi itu hanyalah biaya tuition yang harus kita keluarkan, 266 juta rupiah. Jadi kalau misalnya Anda bisa berangkat ke MIT, dengan schoolership, betapa beruntungnya Anda, bayangkan seberapa tahun Anda menghabiskan waktu, dan Anda bisa menghemat, belum lagi akomodasi, biasanya kalau schoolership, biasanya ditanggung ya, oleh sponsor yang membayar uang sekolah Anda di sana. MIT, posisi pertama universitas top di dunia, yang kedua adalah Harvard University, dengan 266 juta rupiah. Jadi hampir sama ya, rata-rata yang harus kita keluarkan, kalau kita mau ke Harvard, dan Harvard memang melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh penting, kita ingat bagaimana Bill Gates, meskipun tidak, ataupun juga Mark Zuckerberg, meskipun tidak selesai di sana, tapi paling tidak, itu menjadi sebuah filter, jadi ketika kita masuk, bisa melewati tes akademik ke Harvard, ya paling tidak kita sudah di atas rata-rata, dan itu sebuah kebanggaan tentunya. Tidak heran, meskipun ada yang tidak menyelesaikan sekolah di Harvard, seperti Zuckerberg misalnya, dia kembali dengan sebuah teknologi, inovasi teknologi terbaru, khususnya di media sosial dengan Facebook. Dan ini juga berada di Cambridge, Harvard posisi kedua universitas top di dunia. Selanjutnya kita ke posisi ketiga adalah Stanford University, berada di California, dan juga rata-rata tuitionnya adalah 266 juta rupiah, tiga terbesar masih diborong oleh negara Amerika Serikat, sebagai kiblat pendidikan tinggi terbaik di dunia. Belum ada yang bisa mengalahkan, meskipun beberapa negara di Asia mencoba mengejarnya, ini adalah juga universitas top di Asia, kita juga mengkombinasikan dengan top ranking, ataupun top university, unirank, juga unirank dan QS survey juga. Kita lihat pada posisi pertama untuk Asia adalah The Tokyo University, dan Tokyo University ini tampaknya mulai memburu ya, posisi-posisi negara-negara yang ada di negara adidaya di Amerika Serikat. Dan tuitionnya jauh sekali berbeda, kalau tadi di Amerika Serikat sekitar rata-rata 266 juta, tapi kalau ke Tokyo kita hanya butuh 33 hingga 66 juta. 33 juta adalah untuk Anda yang sekolah S1 di sana, 66 juta apabila Anda memutuskan untuk sekolah S2, ataupun master degree di The Tokyo University. Selanjutnya kita lihat yang berada pada posisi pertama, setelah Jepang tadi berada pada posisi pertama, ternyata pada posisi kedua adalah berasal dari Taiwan. The National Taiwan University dengan tuition, ini aneh ya, bahwa ternyata lebih mahal sekolah di Taipei, yaitu The National Taiwan University, daripada kita di Tokyo. Kita lihat tuitionnya untuk S1 itu 99 juta rupiah per tahun rata-rata, kemudian 166 juta rupiah untuk S2. Jadi ini nilai yang dirata-ratakan ya, jadi tiap fakultas, tiap jurusan nanti bisa berbeda, tapi rata-ratanya begitu. Taiwan lebih mahal, tapi berada pada posisi kedua sebagai top university di dunia. Lalu pada posisi ketiga adalah Food and University, ini berasal dari Shanghai, tapi tidak dilaporkan berapa sesungguhnya tuition yang harus kita bayar, ataupun biaya sekolah yang harus kita bayar per tahun. Lalu kita bergeser ke Indonesia. Kita lihat, bagaimana Indonesia, saya mulai dari posisi ketiga, universitas top di negeri ini adalah Uninstitute Technology Bandung, ataupun juga ITB. ITB memperoleh posisi ketiga, dan kita lihat bahwa memang untuk ITB ini, biayanya kita akan lihat bagaimana 13 juta, hingga 33 juta, jadi rata-rata kalau Anda S1 di ITB, Anda ingin sekolah di ITB, untuk mungkin yang menyaksikan, ingin sekolah lagi, kita lihat kalau Anda melanjutkan S2, rata-rata per tahun itu Anda harus keluarkan sekitar 33 juta, jadi agak mahal juga sih sebenarnya. Tapi kan tidak ada yang bisa menghentikan passion untuk menambah wawasan lagi dengan sistem dan kurikulum akademik. Kita lihat selanjutnya mahasiswa yang tercatat di ITB sampai saat ini lebih dari 45 ribu, dan sesungguhnya bila kita berbicara mengenai Institut Teknologi Bandung, ataupun ITB, melesatnya kalau berdasarkan QS, itu posisinya memang lebih tinggi. Jadi kalau berdasarkan QS, ini berdasarkan Unirank, itu posisinya kalau catnya jauhnya lebih tinggi. Jadi pada tahun 2017, itu berada pada posisi ke-401 saat ini, meskipun posisi ketiga di Indonesia, dan 2016 di 431, tapi proyeksinya 2018, dengan beberapa indikator tadi yang disurvey, mereka bisa masuk ataupun melesat ke level 331. Jadi selalu ada potensi kalau ada evaluasi, karena evaluasi biasanya menghasilkan sebuah program-program untuk mengatasi kelemahan-kelemahan. Jadi weakness-nya dihabisi, sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan. ITB posisi ketiga, Universitas Top di Indonesia, kita bergeser ke Universitas Top di Indonesia, posisi kedua adalah Universitas Gajah Mada, kita lihat bersama. Jadi ini dikombinasikan antara QS dan juga Unirank. Apabila Anda bersekolah F1 di UGM, Anda harus siap-siap dengan angka 13 juta rupiah, rata-rata per tahun, kemudian 66 juta rupiah untuk S2 di sana, dan mahasiswanya juga jumlahnya sekitar 45 ribu, ataupun lebih dari 45 ribu. UGM, Anasifitas Akademikanya berada pada posisi kedua, Universitas Terbaik di Indonesia. Posisi pertama, Universitas Indonesia kembali, menjadi posisi pertama Universitas Terbaik di Indonesia, dan 6 tahun sudah berturut-turut, terus saja berada pada posisi ini, dan bila kita melihat bagaimana pergerakan yang berdasarkan QS, kita lihat bersama, bahwa memang begitu tinggi ya, ataupun juga melesat yang didapatkan oleh Universitas Indonesia. Jadi misalnya dari posisi 325, itu bisa ke 277 di dunia, dan ini sekaligus menobatkan Universitas Indonesia menjadi satu-satunya universitas di Indonesia yang berhasil melesat di posisi 300 terbaik. Jadi masih panjang memang perjalanan kita, apalagi untuk mengejar negara-negara di Asia saja, itu masih panjang, apalagi kita bicara mengenai MIT, Harvard, dan kemudian Stanford, tapi paling tidak sudah ada sebuah jalan, dan tren peningkatannya sudah sangat baik. Tren itu akan berbicara mengenai potensi kita mengejar ketertinggalan. Kalau tren yang diperoleh UI seperti ini, bukan tidak mungkin, kita bisa mengejar ketertinggalan. Dari Asia terlebih dahulu, kemudian kita akan coba ke negara di dunia tentunya. Kita lihat Tushan, kalau Anda sekolah S1 di UI, Anda harus siap-siap dengan kocek 13 juta rupiah per tahun. Kemudian kalau Anda sekolah S2, ada yang S2 di UI, Anda harus siap-siap dengan angka 66 juta rupiah per tahun. Jadi sebenarnya relatif mahal, tapi kalau dibandingkan Tokyo tadi, agak lebih mahal juga ya UI, jadi sosol lah gitu. Tapi malah tidak UI berada pada posisi pertama dengan mahasiswa lebih dari 45 ribu, dan memang peningkatan yang diperoleh oleh Universitas Indonesia tahun ini memang mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan performa indikatornya itu international student. Bila kita lihat international faculty ya, yang juga mengukur ekspatria tenaga pendidik asing di sebuah universitas, dan kalau kita, academic reputation juga membaik, kemudian employer reputation juga membaik. Kalau kita lihat juga bagaimana angkanya, untuk international faculty-nya, numbers of international students-nya, itu 79% untuk S2, itu bersekolah di UI, dari internasional, kemudian, ataupun juga untuk S1, kemudian untuk S2 itu sekitar 21%. Jadi itu sangat penting sesungguhnya, bagaimana keterlibatan, ataupun keinginan Universitas untuk melibatkan mahasiswa-mahasiswa, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari luar, sehingga bisa sebuah proses saling bermanfaat, ataupun Sembiosus Mutualisme ya. Selamat Universitas Indonesia, sebagai Universitas terbaik kembali, 6 tahun berturut-turut di Indonesia, dan juga menembus level 300 besar ya. Perjalanan masih panjang, tapi optimistis, wajib. Semoga UI juga bisa menembus level 200 terbaik, 100 terbaik, 50 terbaik, hingga bukan tidak mungkin kita mencoba mengejar ketertinggalan di puluhan terbaik universitas di dunia.